Nah ini sudah berhasil ya untuk menggunakan game guardian tanpa akses root Oke teman selamat datang di channel Asef CH Pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan game guardian no root di dual spades lead Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Rangka pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Nah silahkan download saja ya di pin komentar Di sana saya sudah menyediakan link downloadnya Oke setelah kalian mendownload langkah selanjutnya adalah penginstalannya Nah untuk yang pertama kali yang harus kalian install adalah aplikasi lipchecker Setelah berhasil dipasang kalian buka saja aplikasinya Nah teman ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi lipchecker Nah di aplikasi lipchecker ini kita bisa mengecek bit aplikasi dan game Nah di bagian sini kita tentukan ya teman-teman game yang akan kita mainkan game apa Lalu kita tinggal cek saja bit gamenya Oke misalnya game yang akan saya mainkan itu game zombie tsunami ya teman-teman Nah untuk game zombie tsunami ini 32 bit ya teman-teman Nah teman setelah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit Langkah selanjutnya adalah penginstalan aplikasi dual spades dan game guardian Nah karena game yang akan kita mainkan 32 bit jadi disini harus install dual spades yang biasa ya teman-teman Dan dual spades 32 bit Untuk game guardiannya juga sama harus game guardian yang 32 bit Misalnya game yang akan kalian mainkan itu 64 bit Maka kalian harus installnya dual spades yang biasa Dual spades 64 bit dan game guardian 64 bit Oke ini untuk dual spades yang biasa sudah berhasil di install Oke dual spades lit 32 bit Nah kemudian kita install game guardiannya ya teman-teman Nah ini untuk semua bahannya sudah selesai terpasang ya teman-teman Oke langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi dual spades lit ya teman-teman Di bagian sini kita klik saja mulai Lalu klik izinkan Nah disini kita sudah diberitahu ya teman-teman tambahkan aplikasi disini Oke kita klik saja tanda X Lalu klik saja icon plus untuk menambahkan game guardian beserta game yang akan kita mainkan Oke ini game guardian dengan nama acak yang 32 bit beserta game kita ya teman-teman Lalu klik saja clone Oke tunggu saja ya proses pengcloningnya sampai selesai Nah ini sudah selesai ya teman Langkah selanjutnya kita masuk saja ke aplikasi game guardian Nah di bagian sini kita izinkan Oke buka lagi aplikasinya Nah di bagian sini kita klik oke oke dan oke ya teman-teman Oke lalu di menu sini ya untuk menarik di atas aplikasi lain kita aktifkan saja Nah kalau sudah seperti ini kita klik saja tombol kembali Lalu klik jalankan ulang Nah ini sudah masuk ya di dalam menu game guardiannya Oke disini ada panduan manual ya teman-teman Oke untuk memulainya kalian klik saja mulai di bagian pojok kanan bawah Nah teman ini untuk game guardiannya sudah berhasil mengambang ya Kita bakal langsung uji cobanya di game Sebelum kalian lanjut ke tutorialnya Nah langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Teman ini saya sudah masuk ya di dalam gamenya Kita bakal langsung uji coba ya untuk mengklik game guardian Apakah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan atau tidak ya teman-teman Oke langsung saja kita klik Dan ini berhasil ya teman-teman Game guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Tutorial ini berhasil ya teman-teman Untuk menggunakan game guardian no root Tanpa akses root berhasil ya teman-teman Nah silahkan buat kalian yang mau coba Coba saja ya teman-teman Oke mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Berikutnya cus support terus Terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.